Selain mengokohkan bangunan Tauhid, Islam juga hadir menyempurnakan ajaran-ajaran umat sebelumnya, sekaligus menghapus tradisi-tradisi buruk mereka. Salah satunya adalah tradisi buruk dalam pernikahan masyarakat jahiliyah. Lantas, seperti apakah tradisi dan praktik pernikahan di zaman jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus? Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, Al-Mawar dimenuturkan ada empat bentuk pernikahan pada zaman jahiliyah. Yang pertama, pernikahan Al-Wiladah. Yang kedua, pernikahan Al-Istibada' Yang ketiga, pernikahan Ar-Rab Dan yang keempat, pernikahan Ar-Raya. Yang pertama, pernikahan Al-Wiladah. Dalam pernikahan ini, seorang laki-laki atau seorang pemuda datang kepada orang tua sang gadis untuk melamarnya. Kemudian ia menikahinya disertai dengan mahar. Ini merupakan pernikahan yang dibenarkan, karena bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dan pernikahan ini pula yang pernah disebutkan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Aku dilahirkan dari sebuah pernikahan yang dibenarkan, bukan dari perzinaan. Karena memang Allah senantiasa mengantarkan bakal nabinya dari tulang rusuk yang cerdas kepada rahim yang bersih. Al-Hadis Kedua, pernikahan Al-Istibada' Dalam pernikahan ini, seorang suami meminta istrinya pergi kepada laki-laki terpandang dan meminta dicampurinya atau disetubuhinya. Setelah itu, si suami menjauhi sang istri dan tidak menyentuhnya lagi hingga terlihat hamil oleh laki-laki tersebut. Hal itu dilakukan semata karena menginginkan keturunan yang bagus dan luhur. Yang ketiga, pernikahan Ar-Rod. Dalam pernikahan ini, sekelompok laki-laki kurang dari 10 orang bersama-sama menikahi satu orang perempuan dan mencampurinya atau menstubuhinya. Setelah hamil dan melahirkan, si perempuan mengirim utusan kepada mereka. Tak ada satupun di antara mereka yang menolak datang dan berkumpul. Di hadapan mereka, si perempuan mengatakan, Kalian tahu apa yang terjadi di antara kalian denganku? Kini aku telah melahirkan dan ini adalah anakmu, Hai Sipulan. Sambil menyebut namanya. Si perempuan menasapkan anaknya kepada seorang laki-laki dan laki-laki itu tidak bisa menolaknya. Yang keempat, pernikahan Ar-Rod. Dalam pernikahan ini, sejumlah laki-laki datang ke tempat para perempuan Sundal. Sebagai tandanya, perempuan-perempuan itu menancapkan bendera di depan pintu rumah mereka, sehingga siapapun laki-laki yang melintas dan menginginkannya tinggal masuk ke dalam rumah. Jika salah seorang perempuan itu hamil dan melahirkan, maka para laki-laki itu akan dikumpulkan. Mereka akan membiarkan seorang koif, seorang yang pandai mengamati tanda-tanda anaknya. Setelah itu, sang koif akan menasapkan anak tersebut kepada seorang laki-laki yang juga disetujui si perempuan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menolak anak tersebut, karena itu sudah menjadi adat. Tiga bentuk terakhir dari pernikahan di atas, kemudian diharamkan dalam syariat Islam. Hanya saja dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fikhiyah Al-Quaityah ditambahkan satu lagi bentuk pernikahan yang diharamkan dalam syariat, yaitu pernikahan sigur. Pernikahan sigur, yakni seorang laki-laki menikahkan putrinya atau saudari perempuannya dengan laki-laki lain dengan tujuan agar dirinya bisa menikahi putri laki-laki lain tersebut tanpa mahar. Demikianlah bentuk-bentuk pernikahan pada zaman jahiliat. Wallahu'alam biswab.